Tahanan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan anggota polisi yang terlibat ditahan di Mapolda, Jawa Tengah. Tahanan Pidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup anggota telah melakukan pidana, yang hari ini juga sudah diterapkan penahanan. Sebelumnya seorang pemuda, Oka, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pencurian kendaraan bermotor pada pertengahan Mei. Namun tanggal 2 Juni, Oka diserahkan ke pihak keluarga dalam keadaan meninggal dunia. Keluarga yang menemukan beberapa luka akibat penganiayaan pada jenazah, kemudian melaporkan kasus penganiayaan ini. Kepolisian Resort Banyumas menetapkan 10 tahanan lain sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan sesama tahanan. Sebulan lebih berlalu, 11 polisi anggota Polresta Banyumas juga diduga terlibat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan.